Thank you Allah for every single beat of my heart Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan kali ini bersama Indah Arbadiah masih di seputar tips nih temen-temen semua Kali ini Indah mau sharing yang lagi happening nih Gimana caranya pake jilbab ala ala Malaysia Gimana ya kira-kira Sebenernya aku juga belum pernah nyoba Tapi pernah lihat dan sering lihat pas waktu di Malaysia Karena tiap hari lah mereka pake jilbab-jilbab seperti itu Kemudian kalo dulu sih biasanya yang jilbab instan gitu Kalo misalkan kita kan jilbab instan ya seperti ini ya bergo kayak gini Tapi kalo mereka tuh kayak ada dua lapis gitu dua layar Biasanya dua aku koleksi tapi pas kalo gak salah dulu Aku kasih ke beberapa orang dan kasih ke mama juga Nah kali ini gimana caranya pake hijab segi 4 Sorry jilbab segi 4 Tapi ala-ala gadis-gadis Malaysia gitu ya Nah gimana caranya Kali ini aku sengaja aku pake bergo dulu di dalamnya Tapi ini bergo nya tipis Karena bisa jadi buat inar Bisa dijadikan inar Sorry Bisa dijadikan inar Dan biar gak keliatan ya auratnya gitu Nah kali ini Indah pake hijab dari hijab wanita cantik Dan ini segi 4 ya kalo gak saya ini 110 panjangnya Bisa temen-temen bisa antara ujung ke ujung ini disatukan seperti ini Atau bisa lebih panjang sebelah ya Ada yang pendek dan ada yang panjang Nah caranya seperti inilah ya Temen-temen udah pada bisa dan kalo perempuan udah aman ya Karena ini jenisnya fall Jadi insya Allah bisa tegak ya si jilbabnya itu Dan gak licin Nah gini ya Jadi ada yang panjang Ada yang pendek Jadi yang pendek itu disimpan di dalam Seperti ini Ya Yang panjang disimpan di luar Oke so gimana caranya Ini ya Temen bisa juga liat di video-video Yang lain gimana caranya pake hijab Malaysia Tapi kali ini udah mau share ya Tapi kok antar di kaca dan disini Beda banget wajahnya ya Kalo di kacanya glowing Keliatan kalo di handphone mungkin ada filternya kali ya Atau mungkin efek cahaya lampu Nah seperti ini ya Jadi antara Yang kanan dan yang kiri Antara yang kanan dan yang kiri ini Ada yang panjang dan ada yang pendek Yang kanan aku pendekin Yang kiri aku panjangin Nah seperti ini ya Aku harus ngeliat ke kaca Karena disini gak keliatan Seperti ini Seperti biasa lah Kayak pake jilbab-jilbab segitiga Biasa Cuman bagusnya memang kita pake inner Di dalamnya Bisa pake inner yang langsung kesini Atau yang atasnya aja Yang penting Rambut kita gak keliatan gitu ya Nah seperti ini Biasanya kan gini ya Bisa dimancungin Atau biasanya kalo yang malisnya tuh Bulet gini ya Nah ini bulet Gimana selera sih temen-temen Itu yang penting sih auratnya gak keliatan Nah ini Jadinya seperti ini Yang ini kan pendek ya Keliatan gak sih temen-temen kira-kira Suruh ini kalo backgroundnya Lalu karna di luar anak-anak lagi rame Nah kemudian Yang ini yang pendeknya Yang ini yang panjangnya Yang pendek kita tarik Tapi bukan yang ini yang ditariknya temen-temen ya Tapi yang ditarik adalah yang ini Nah yang ini kita tarik kesini Sehingga kenapa kita tarik kesini Sehingga dia bisa nutupin sampai ke bawah Keliatan Nah sampai kesini Jadi dadanya ketutup ya Oke Kita tarik kesini Ke ujung Sini ke dalam Kita kasih pentul Kita kasih pentul Seperti ini jadinya Keliatan? Oke seperti ini jadinya Dan Gimana Nasib Yang sisa ini Nah yang sisa ini temen-temen Bisa ditarik ke sebelah sini Nanti kan kalo misalkan ini kan Gilbert mereka gak pake Gilbert Inner gini ya Innernya biasanya sampai sini Dan itu dimasukkan ke dalam leher Nah yang ini sisanya Sisanya seperti ini Kan Gimana nih Jadinya Bisa ditarik kesini Kalo gaya-gaya orang Indonesia Bisa ditarik kesini Tapi kalo yang gaya-gaya Malaysia Sorry Gini Ini kita tarik ke belakang Tapi ini dilipat dulu Dilipat dulu Ya Terus kita tarik ke belakang Sini Kita tarik ke belakang Nah Begini Dan ini Nah ininya Sorry keliatan Nah disini dikasih jarum pentu Disini dikasih Jarum pentu Begini Cukup Nah Begini ya Ininya Kita Dipat ke belakang Nah seperti ini Jadinya seperti ini Dan ini bisa ditarik Ke bawah Tarik ke bawah Jadi ini masih panjang Ininya ditarik ke belakang Tuh Begini ya Biasanya Orang-orang begini Pakainya Dan biasa Kalo Giba-giba Malaysia itu Bentuknya Dia ininya Jatuh ya Pake yang pasmina Gitu ya Tapi kalo segi empat pun Begini Si kainnya tuh Banyaknya tuh Dari mereka tuh Kain-kain yang jatuh gitu Gini Oke Sudah bisa terlihat ya Teman-teman semua Di belakangnya Dia pakai Jarum pentu Tapi Di belakangnya tuh Dia gak dikasih kesini Tapi ke sini aja Sampai sini aja Udah Kelihatan Tapi ya insyaallah ya Oke Itu aja Sharing tipis-tipis dari aku Gaya Jilbab Ala Gadis-gadis Malayu Malaysia Assalamualaikum Wb Oh iya lupa Kalo misalkan Nanti teman-teman Mau panjang Jadi yang ini Dipanjangin Yang dikasih ke belakangnya Itu yang pendek Oke Atau kita coba ya Yang ini yang panjangnya Yang Yang panjangnya Kita kasih disini Yang panjangnya kita kasih disini ya Panjangnya kita kasih disini Biar nutupin dadanya Banyak Udah closing padahal barusan Nah Biar yang nutupin dadanya banyak Yang peneknya Kita kasih ke atas Oke Nah begini Begini Jadi panjang kan Ke bawahnya Oke Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like share Dan subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh